Pada masa kehamilan, biasanya ada saja keluhan yang dirasakan ibu hamil seperti pegal-pegal, punggung nyeri, atau kaki mulai bengkak Salah satu cara yang dikenal ampuh meredakan masalah ini adalah dengan pijat Namun, banyak yang memperdebatkan tentang pijat hamil Selain untuk moms, apakah pijat ini berpengaruh pada kondisi janin? Kapan moms boleh melakukan pijat hamil? Simak penjelasannya di video ini ya Jadi sebenarnya, kalau untuk usia, usia kehamilan, sebaiknya pijatan lalu dimulai pada atau dilakukan setelah 3 bulan pertama Karena 3 bulan pertama itu masih ada risiko keguguran yang cukup tinggi Kemudian 3 bulan pertama juga biasanya pasien masih mengaluh mual muntah Yang namanya makan susah, segala macam Jadi biasanya setelah 3 bulan keluhan-keluhan itu membaik, berkurang, maka boleh dilakukan pijat Dan terutama yang dihancurkan pijat itu adalah bukan di perut Terutama yang tidak boleh di perut justru Jadi misalnya bagian kepala, bagian leher, punggung, tangan, kemudian pundak Itu boleh dilakukan secara tentunya berhati-hati Jadi yang melakukan itu biasanya adalah ahli pijat yang memang sudah mendapatkan pelatihan atau sertifikasi harusnya Cuma di Indonesia saya rasa belum, saya tidak tahu ada sertifikasi khusus untuk pijat hamil atau tidak Jadi kalau di luar negeri itu memang ada sertifikasi khusus bahwa terapisnya ini boleh melakukan terapi pijat pada wanita hamil Dan khusus pada kaki itu mesti berhati-hati Ya karena kalau kaki itu gini, jadi pada wanita hamil itu ada kecenderungan terjadinya pemantalan darah Dan juga kadang-kadang timbul penggumpalan darah di area-area tertentu, di ekstremitas bawah, di kaki gitu ya Nah kalau dipijat dan kemudian pijatannya itu terlalu keras atau terlalu intens gitu ya Itu bisa menyebabkan bekuan darah itu bisa lepas dari tempatnya sehingga akan membahayakan seorang wanita hamil Jadi kalau pun boleh misalnya kaki mau dipijat itu harus sangat pelan gitu ya Jadi cuma benar-benar secara lembut ya Jadi hanya benar-benar untuk menimbulkan efek nyaman aja Sampai sekarang kita belum bisa berbicara tentang manfaat ya Untuk janin terutama karena belum ada penelitiannya ya Sedangkan manfaat untuk ibu hamil saja masih kontroversi, masih sedikit sekali penelitian yang ada Tapi kita biasanya melihat penelitian-penelitian yang sudah ada pada pasien justruin non-hamil Efek-efek tadi yang syuting, relaksasi dan sebagainya itu yang dianggap baik untuk pasien hamil Tapi memang tidak khusus untuk janinnya atau persalinannya Memang ada penelitian-penelitian kecil dan apa namanya Saya rasa enggak banyak ya jumlahnya ya Itu yang menunjukkan bahwa kalau ada teknik pijat tertentu di daerah perineum Di daerah perineum itu daerah dekat vagina ya Itu bisa membantu proses persalinan lebih lancar dan kemudian katanya Mencegah terjadinya robekan pada jalan lahir Tapi sampai sekarang itu belum menjadi suatu standar ya Dan karena teknik pijatnya juga kan mesti di standarisasi dulu Ya apalagi belum ada Terima kasih telah menonton!